Halo selamat datang di GGS channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan melihat Taman Secawan di Pitara Depok ya teman-teman Taman ini kebetulan memang baru jadi Dimana taman ini terletak di Jalan Nusantara Di sebelum perempatan Pitara Depok teman-teman Taman ini mempunyai jembatan penyeberangan Jadi ada dua sisi ya teman-teman ya Di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan Dan taman ini mengapit Jalan Nusantara yang menuju arah Margonda teman-teman Sebelum ini adalah perumahan warga ya Jadi dibuatkan taman oleh pengkot Depok Sehingga jadilah Taman Secawan yang ada di Pitara Depok teman-teman Untuk teman ini sih terbilang masih sangat baru ya teman-teman Mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu baru selesai dan baru diresumbikan Sehingga sekarang untuk anak muda yang ada di Depok ini Untuk di malam harinya sering sekali berada di taman ini Sekedar untuk mengobrol atau bercengkrama Dengan teman-teman mereka atau dengan komunitas mereka ya teman-teman Di taman ini juga terdapat bangku-bangku yang disusuri nyekian rupa Dari ujung jalan sampai ke ujung yang di dekat pos polisi Ada bangku yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk bersantai Dan menikmati malam ataupun di sore harinya ya teman-teman Bahkan untuk tidur pagi hari disini juga lumayan ramai ya teman-teman Ini saya mengambil gambar di jam 8 pagi di hari ini ya teman-teman Ya ini saya akan ke ujung taman Disini kita lihat banyak kursi Biasanya menghadap ke arah kali dan menghadap ke arah jalan ya teman-teman Untuk suasana malam hari ini lebih bagus lagi teman-teman Karena ada lampu-lampu Sehingga suasananya lebih mendapat feelnya ya Dan lebih estetik yang menurut saya teman-teman Ya dengan ada teman ini sehingga Para warga depok sekitarnya bisa menemani untuk melakukan aktivitas Mungkin untuk bereaksi ataupun untuk hangout dengan teman-teman mereka Di selamping taman ada kali Nah kali ini sekarang sudah lebih dibuat lebih rapi Dan untuk sampah-sampah yang dahulunya mungkin ada Sekarang lebih dirapin lagi teman-teman Sehingga terlihat lebih baik Daripada sebelumnya Sebelum taman cecawan ini dibuat oleh tempat itu Dan disini juga ada beberapa pohon rendang Yang bisa membuat taman ini lebih adem Walaupun memang apabila kita mengunjungi taman ini di siang hari Ini akan merasa panas Karena memang hanya ada beberapa pohon saja ya teman-teman Pohon yang lebih besar dari taman ini Waktu yang paling tempat untuk taman ini adalah Di sore hari dan di malam hari Itu adalah waktu yang rame Di mana orang-orang banyak berkunjung Dan banyak bersantai di taman ini teman-teman Kita bisa lihat ada dua sisi ya Karena ada negeri Masing-masing ada tempat duduk Dan nanti saya akan coba berputar Ke arah yang menuju ke pos polisi Itu juga ada tempat duduk Dan ada pohon Kalau saya bisa lihat ini ada sedikitnya Sekurangnya itu ada empat pohon ya Di sebelah kiri Dan yang sebelah kanan memang hanya pelotor Dan ada tempat duduk lagi di dekat Ke jembatan penyembrana Saya akan coba ke arah sana Ini ada banyak tempat duduknya juga Arah di dekat penyembrana ini ada tempat duduknya Nah disini santai sekali ya teman-teman ya Suasanya santai Pagi malam-malam hari itu Enak sekali ya untuk tempat bersantai Pandingnya juga disini Berhembus dengan Enak ya Tidak kencang dan tidak terlalu Kencang juga Tapi sepoi-sepoi lah gitu ya teman-teman ya Ya Baik Mungkin segitu dulu Video saya ya Tentang Taman Secawan di Pitaragipo teman-teman ya Mohon maaf Apabila banyak kekurangan Pitaragipo juga masih banyak belajar Pastinya kalau teman-teman Memain Pitaragipo ini Silahkan Teman ini dibuka untuk semua warga depo Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Dan jangan lupa Subscribe and like Ya teman-teman Ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax